Kalau di SD, anak-anak belajar untuk ilmu. Kalau kita di SD, belajar nyari trik nih. Jadi, tadi nih ceritanya nih, saya bakal ngelola di trik. Turn bar nih. Turn bar nih. Turn bar. Tahu tepat, turn bar apa? Yang setengah dimerengin pokoknya. Karena kalau lompat biasa tuh, kayaknya monoton nih, kayak anak bawang. Jadi, di sini saya bakal mengupgrade skill saya nih. Jadi, biar kelihatan agak pemain gitu, bisa turn bar. Turn bar. Nah, di video kali ini, saya bakal sharing tentang satu trik yang bisa bikin goeser pemula kayak kita tambah ganteng nih. Saat di jampingan, ataupun di drop nih, kawan goes. Nama untuk trik kali ini adalah turn bar nih, kawan goes. Pertama-tama, saya bakal sharing bagaimana cara melakukannya nih, kawan goes. Caranya cukup mudah. Tinggal tarik handle bar ke belakang, dan belokkan handle bar ke kiri, ataupun ke kanan nih, kawan goes. Nah, karena kita goeser pemula, yang pengen kelihatan ganteng, dan tetap ingin selamat, maka untuk awal-awal kita coba trik ini di tempat flat atau datar seperti ini, kawan goes. Nah, setelah dicoba beberapa kali di flat, kayaknya cukup mudah nih untuk mendapatin nih. Jadi, biar lebih seru, saya bakal uji nyali juga nih. Nyobain turn bar di drop nih, yang sekiranya tingginya yang wajar aja lah, tinggi-tinggi aja dulu. Nah, sekali lagi nih, karena kita goeser pemula, dan pengen kelihatan ganteng, dan juga selamat nih. Maka kita coba dari obstacle yang kecil aja dulu, seperti gundukan ini nih, kawan goes. Nah, setelah cukup nyaman melakukan trik turn bar di gundukan kecil yang seperti tadi, maka kita move on ke obstacle yang lebih besar nih, kawan goes. Seperti drop yang cukup menantang adrenalin seperti ini nih, kawan goes. Ternyata, setelah beberapa kali mencoba, turn bar di drop seperti ini, rada susah nih, kawan goes. Jadi, handle bar-nya nggak mau belok nih, kayaknya mental saya belum siap nih, untuk menghadapi turn bar di drop seperti ini. Kayaknya, harus nyiapin mental lagi nih, buat nyobain turn bar di drop seperti ini. Nah, setelah pemanasan beberapa kali drop, kayaknya kali ini saya udah siap nih, untuk melakukan turn bar di drop seperti ini. Terima kasih kerana menonton! Akhirnya, berhasil juga nih, turn bar di drop seperti ini, kawan goes. Dan feel-nya udah dapet nih, kawan goes. Jadi, kayaknya kita bakal coba turn bar di obstacle-obstacle yang lain. Nah, kira-kira gimana nih, menurut kawan goes, udah kelihatan jadi pemain MTB belum nih? Hehehe, jadi segini dulu nih, untuk video kali ini. Kalau kawan goes suka dengan video ini, silakan nih, di like dan di subscribe nih, untuk video ngulik trik berikutnya. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa!